Halo, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring atau online SMK Kristen di McLaren. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi simulasi dan komunikasi digital. Melanjutkan materi yang kemarin tentang pembahasan logika dan algoritma komputer, pada saat ini nanti kita akan membahas tentang flowchart. Tetapi sebelum kita membahas tentang apa itu flowchart dan bagaimana cara pembuatannya, pada saat ini kita akan mencoba mereview materi pembelajaran yang kemarin. Siapa tahu mungkin ada yang sudah lupa akan kita ingatkan kembali. Baik, kita akan coba buka kembali materi yang kemarin. Materi kemarin kita belajar tentang logika dan algoritma. Kemarin logika dan algoritma itu adalah dua makna yang berbeda. Yang pertama adalah logika, yang kedua algoritma. Logika itu adalah mode pemikiran secara nalar atau secara logis berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Sedangkan algoritma itu adalah curan dari pikiran logis yang disusun dalam bentuk urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Kemarin saya beri contoh bagaimana cara menuju ke sekolahan. Kita berpikir bagaimana nanti saya ke sekolahan. Lewat jalan mana, lewat jalur mana. Kemudian kita terapkan dalam urutan langkah. Nah, urutan langkah itu nanti akan menjadi sebuah penyelesaian masalah. Nah, nanti setelah kita menemukan urutan langkah, kita akan mencoba membahas tentang teknik-teknik algoritma. Ada tiga notasi algoritma. Nanti ada yang bentuknya deskriptif, kemudian ada yang berbentuk sidocode, kemudian ada yang berbentuk flowchart. Nah, nanti kita akan membuat itu semua. Oke, sebelum ini, kita tadi membahas tentang logika dan algoritma, termasuk saya mengingatkan kembali, kemarin kita membahas tentang kopi dan teh. Bagaimana cara memindahnya jika hanya ada dua gelas? Oh, tidak mungkin. Karena secara logis tidak mungkin bagaimana caranya. Nah, kemudian kita harus menambahkan gelas C. Dengan adanya gelas C, maka salah satu isi gelas, entah itu gelas yang A atau yang B, bisa kita tuang ke dalam gelas yang kosong itu, yaitu di gelas C. Baru kita bisa pindahkan satu persatu. Kemarin penyelesaiannya ada di sebelah kanan itu, kalian perhatikan langkah satu, tuangkan ke gelas C untuk tehnya, kemudian jika tehnya sudah kosong, kopi baru dituangkan ke teh. Setelah itu, jika kopi kosong, tehnya yang ada di gelas C, kita tuangkan ke dalam kopi. Nah, urutan-urutan ini dinamakan dengan urutan langkah algoritma. Cara berpikirnya menggunakan berpikir logis atau logika. Jadi itu. Kemudian kita kemarin membahas tentang masalah lampu merah. Ada pertanyaan dari kalian yang WA ke Pak Cahyo. Pak, apa ya yang rancu? Rancu itu maksudnya janggal. Yang janggal itu yang mana? Nah, kemarin kita membahas hanya satu sisi saja. Satu sisi yang di A. Kemudian kita prosentrasi pada bagian satu sisi, kemudian berpindah ke B. Padahal kalau dibayangkan, pada waktu lampu merah A menyala, apakah lampu yang lain menyala? Harusnya iya. Tapi kemarin kan kita buat mati. Nah, jika kita bahas satu persatu semuanya dalam keadaan menyala, maka langkah algoritmanya yang di sebelah kiri tidak cukup. Makanya Pak Cahyo hanya mengambil satu sisi saja untuk menggambarkan bagaimana cara membuat langkah algoritma secara deskriptif. Nah, kemarin sudah kita bahas pada layar kalian yang sebelah kiri itu ada langkah algoritmanya. Nah, tidak usah bingung, karena pada saat ini kita akan melanjutkan, dan mudah-mudahan semakin akan lebih jelas. Oke, sekarang kita langsung masuk pada materi selanjutnya, tentang notasi algoritma. Materi yang pertama yaitu tentang notasi algoritma. Notasi algoritma itu atau cara penyusunan langkah-langkah algoritmis, urutan-urutan algoritma itu ada tiga. Yang pertama, bisa berupa kalimat deskriptif. Yang kedua, bisa berupa bahasa pemrograman atau pseudocode. Dan juga bisa berupa flowchart. Kalau yang kemarin kita bahas, kita menggunakan kalimat deskriptif. Jadi kita susun secara menggunakan kalimat deskriptif. Misalkan, contohnya, kalian menerima pesanan disuruh membuat program. Maka yang harus kalian lakukan adalah biasanya wawancara terlebih dahulu. Wawancara apa saja lah disusun dalam bentuk kalimat deskriptif. Nah, kemudian, kalian bisa menyusunnya, kalau misalkan itu nanti untuk program, kalian bisa menyusun dalam bentuk pemrograman pseudocode. Ini nanti bisa digunakan untuk kalian yang jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kemudian yang lainnya nanti bisa digunakan untuk jurusan teknik kendaraan ringan, teknik bodi, teknik sepeda motor, dan yang teknik elektronika. Nah, sebelum kita masuk seperti apa, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang kalimat deskriptif. Ciri-ciri kalimat deskriptif, seperti yang kemarin kita coba membuat untuk yang lampu merah itu, urutan-urutan langkah-langkah algoritma lampu merah, maka dia harus berbahasa Indonesia yang bagus. Kemudian, ciri yang kedua, maknanya mudah untuk dipahami. Jadi dibuat simpel, singkat, tetapi mudah untuk dipahami. Itu yang paling sulit untuk membuat kalimat deskriptif. Tetapi lupa, nanti kalau salah bagaimana, tidak usah khawatir. Kalimat berupa kalimat deskriptif, itu nanti bisa kita cek lagi. Dicek, caranya dicek menggunakan sebuah flowchart, apakah kalimat deskriptif itu sudah benar atau tidak. Nah, nanti kalau belum benar, baru kita buat, kita betulkan, mana bagian-bagian kalimat yang salah. Nah, sekarang akan saya akan berikan contoh tentang kalimat deskriptif. Simpel saja. Yaitu, cara membuat telur dadar. Saya ingin hampir semuanya sudah tahu. Jadi, pada waktu kalian disuruh membuat telur dadar, kalian pasti akan berpikir. Nah, berpikirnya itu adalah berpikir logis, logika. Harus sesuai urutan langkahnya. Kalau tidak sesuai urutan langkah, nanti berarti dia tidak algoritmis dan tidak logis. Contohnya, cara membuat telur dadar, kalau kalian perhatikan itu pada layar sebelah kanan. Itu langkah pertama. Siapkan wajan piring dan gelas. Berarti butuh persiapan. Iya. Nanti wajannya untuk goreng. Piringnya untuk meletakkan telur yang sudah matang. Gelasnya nanti untuk mengaduk telur dan garamnya. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, langkahnya setelah semuanya siap, pecah telur. Kemudian tuangkan dalam gelas. Dan taburi seperempat sendok teh garam. Nah, untuk ukuran ini, hati-hati. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang membuat kalimat deskriptif itu yang mengambang. Mengambang dalam artian seperti ini. Bisa jadi kalimatnya adalah pecah telur, tuangkan dalam gelas, dan taburi dengan garam. Nah, ini tidak ada ukurannya. Sebuah kalimat deskriptif itu harus jelas. Berapa tangkarannya? Syukur-syukur dihitung sekalian. Nah, di situ disebutkan seperempat sendok teh garam. Bisa jadi, misalkan, kalimat deskriptif ini misalkan, kalian punya warung. Punya warung, kemudian kalian membuat petunjuk bagaimana cara membuat telur dadar. Yang pertama, siapkan wajan piring dan gelas. Yang kedua, pecah telur, tuangkan dalam gelas, dan taburi dengan garam. Nah, kalau bagi pekerja yang belum tahu, takranya tidak mengerti. Bisa jadi saat gelas-gelasnya dituangkan. Dahni asini seperti apa? Jadi, harus jelas. Oh, seperempat sendok teh garam. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, aduk campuran hingga garam larut. Kenapa Pak Ceng memilih kata-kata seperti itu? Bisa jadi. Seringkali ada petunjuk pembuatan itu ditulis yang nomor tiga, aduk campuran hingga merata. Itu salah. Kenapa salah? Meratanya seperti apa? Nah, kalau misalkan garamnya itu perongkolan, kalian aduk masih benar-benar merata pada adun, tetapi belum larut. Nah, pada waktu dikoreng, matang, dimakan orang, wah, ngeladus garam. Makanya, di langkah yang nomor tiga itu, dituliskan, aduk campuran hingga garam larut. Pastikan benar-benar larut. Nah, jika sudah, sambil menunggu, maka panaskan minyak dalam wajan sampai mendidih. Ukurannya adalah mendidih. Ada, ada beberapa orang yang membuat mungkin panaskan minyak, gitu saja. Nah, seberapa ukurannya, apakah cuma manget-manget, hangat, suam-suam buku, atau panas, atau mendidih. Nah, di sini kita tetapkan, supaya jelas dan terukur, maka panaskan minyak dalam wajan sampai mendidih. Selanjutnya, yang kelima, jika minyak sudah mendidih, masukkan campuran dalam wajan. Campuran yang mana? Campuran antara telur dan garam tadi. Jadi, dituang di situ. Ya, jika si didi sudah dituang, langkah selanjutnya, yang nomor enam, jika dasar telur sudah tampak kecoklatan, balik telur menggunakan spatula. spatula itu sodel. Nah, ini juga harus terukur, makanya ada ukuran. Jika sudah tampak kecoklatan pada dasar telur. Seringkali, anak-anakku mungkin menggorengnya kesalahan penulisan dalam membuat deskripsi. Ada beberapa dulu, kakak kelas kalian membuat, kakak kelas kalian membuat, jika dasar telur sudah kering, nah, ukuran kering seperti apa? Nah, kering itu gosong juga kering, sama. Sehingga kita tetapkan aturannya, kita tetapkan standarnya. Standarnya bagaimana? Nah, kebetulan sudah tampak kecoklatan, jadi tidak coklat banget, dan tidak sampai hitam, gosong. Sehingga kita buat tampak kecoklatan. Jika dasar telur sudah tampak kecoklatan, balik telur menggunakan spatula. Kemudian, langkah ketujuh, langkah yang terakhir, jika bagian dasar telur lagi, tadi kan sudah dibalik, kemudian jika dilihat, kita lihat dasar telur sudah tampak kecoklatan lagi, berarti sudah matang. Sehingga telur bisa diangkat dan ditaruh dalam piring. Nah, berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti itu. Besok, kalau kalian misalkan ada yang suka masak, membuat langkah algoritmanya, tentang masak, misalkan, sayur lodeh, lah buat ukuran patokan yang jelas. Pastikan setiap kalimat itu tidak bermakna ganda. Jangan sampai satu kalimat memunculkan interpretasi yang berbeda-beda. Seperti tadi, taburkan garam. Lah garamnya seberapa? Seperempat sendok teh, atau satu sendok teh, atau setengah sendok makan, atau satu sendok makan. wasin banget. Sehingga harus ditetapkan. Ya, itu gambaran tentang kalimat deskriptif. Jadi, notasi algoritmanya kita buat secara menggunakan kalimat deskriptif. Nah, tetapi, ingat, bahwasannya tadi, ingat, harus urut, tidak boleh dibalik-balik itu. Jangan sampai dibalik. Misalkan, masukkan telur, masukkan telur ke dalam wajan, kemudian panaskan wajan, tidak bisa. Jadi, harus urut. Ya, tuh. Kemudian, sebenarnya, notasi algoritma berjenis kalimat deskriptif itu digunakan untuk apa, toh? Ini penting. Kalau kalian pernah melihat, kalau kalian pernah tahu, bahwasannya, notasi algoritma itu sering digunakan, atau seringkali, kalian melihat pada petunjuk perakitan alat. misalkan kalian beli televisi, televisi LED. Nah, bagaimana cara menempelkan di tembok? Nah, di situ ada panduannya. Oh, harus memasang beraket dulu. Masang baut ini, ini, ini urutannya. Nah, itu rata-rata untuk petunjuk perakitan, hampir sebagian besar, berupa kalimat deskriptif. Nah, itulah contoh dari notasi algoritma berwujud kalimat deskriptif. Kemudian, ada lagi yang kedua, biasanya digunakan untuk petunjuk penggunaan alat. Petunjuk penggunaan, misalkan, alatnya itu adalah pemadam kebakaran. Di situ, ada labelnya, ada petunjuk pemakaian penggunaan alat, pemadam kebakaran, bagaimana caranya. Caranya diambil, kemudian dilepaskan pinnya, baru nanti disemprotkan. Itu ada cara-caranya. Itu bisa kalian lihat di buku manual booknya atau di tabungnya. Nah, itu contoh penerapannya kalimat deskriptif. Nah, sekarang kita langsung menuju ke notasi algoritma yang selanjutnya, yaitu tentang bahasa pemrograman dan atau pseudocode. pseudocode itu adalah bahasa pemrograman biasanya digunakan oleh-oleh orang-orang yang merancang sebuah program. Kemarin kita belajar bahwasannya untuk membuat sebuah program itu ada di jurusan teknik komputer dan jaringan itu ada dua. Ada yang berbasis web, ada yang berbasis desktop. Kalau berbasis web, contohnya kita menggunakan PHP, kalau kita pengen berbasis desktop, kita bisa menggunakan Borlan, Delpy, kemudian C++, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Contohnya, nanti kita akan coba membuatnya untuk jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian untuk jurusan elektronika dan otomotif nanti ada sendiri juga. Nanti dua-duanya dapat contoh supaya kalian punya gambaran jelas. Tentang pemrograman atau pseudocode. Jirinya juga ada dua. Hampir rata-rata pemrograman pseudocode kalau kalian membuat itu biasanya. Itu berbahasa Inggris. Dan modelnya model bahasa Inggris yang sangat simple. Jadi, kalian nanti membuatnya dalam bentuk bahasa Inggris yang simple yang kalian sudah mengerti. Nah, yang kalian mungkin masih lemah di bidang bahasa Inggris, mulai sekarang harus ngejut bahasa Inggrisnya. Kenapa? Yang jurusan teknik komputer dan jaringan itu menu-menunya rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada yang bosa Jowo. Tidak ada yang bahasa Indonesia. Hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalian menggunakan belajar menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, jadi yang kedua, tidak ada standar bahasa programan yang digunakan. Maksudnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan standar bahasa pemprograman C++, menggunakan DRV, menggunakan Visual Basic, menggunakan Java. Boleh terserah. Kalian memilih apa? Jadi, di situ disebutkan jadi kedua tidak ada batasan. Kalau kalian ahli di bidang pemprograman, misalkan untuk yang berbasis web menggunakan PHP atau JavaScript, silahkan pilih salah satu yang kalian bisa. Misalkan saya bisanya HTML, tidak apa-apa gunakan HTML. Nanti akan saya beri contohnya. Itu ya. kemudian kalian perhatikan untuk jenis-jenis aplikasi yang digunakan, kalian perhatikan ada yang berbasis web. Yang kedua berbasis desktop. Kalau berbasis web itu ada contohnya. Yang pertama kita menggunakan program atau aplikasi yang namanya PHP. Bukan PHP arti yang lain ya. Ini untuk komputer. Kemudian yang kedua ada menggunakan HTML. Yang ketiga menggunakan JavaScript. Yang keempat kalian juga bisa menggunakan ASP atau menggunakan XML. Nanti yang bagian tulisan TNGAC kalian akan dapat ini semua di kelas 11. Nanti saya akan mengulas sebentar, tetapi saya tidak akan menjelaskan detail cara penggunaannya. Karena apa nanti kalian dapatnya di kelas 11. Untuk tahap ini kalian nanti akan belajar tentang pemprograman dasar. Ada pemprograman dasar. Itu nanti penting. Logika algoritma ini nanti akan masuk. Bagaimana cara membuat programan shield robotnya, membuat secara deskriptif dan flowchartnya. Ini harus dibuat di awal sebelum kalian membuat program. Kalau kalian cucuk membuat programnya, salah. Jadi kalian harus merencanakan dulu dari mana? Dari masalah. Kemudian kalian susun logika dan algoritmanya. Menggunakan apa? bisa rata-rata menggunakan kalimat deskriptif dulu untuk gampangnya. Nanti kalian milih boleh kok. Langsung ke flowchart boleh tidak boleh. Langsung menggunakan sidopod boleh tidak boleh. Tetapi harus ada urutan yang jelas. Hampir semua perancangan itu menggunakan kalimat deskriptif dan flowchart untuk memudahkan kita membuat sebuah program. Jadi besok kalau kalian membuat sebuah program, pastikan kalian membuat kalimat deskriptif dan flowchartnya sebagai patokan kalian dalam buat program itu. Kemudian yang program yang berbasis strict soft itu ada Java, VisualPay, Basic, ada C++, Delphi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Contohnya misalkan itu tentang perkalian. kita kita menggunakan pemerograman PHP. Kalau kalian perhatikan pada gambar ada buka kurung tanda tanya itu apa nanti kalian besok akan diajarkan bagaimana cara menggunakan HTML, PHP, atau yang lain. Nanti tergantung gurunya mau milih yang mana apakah JavaScript atau ASP atau PHP. Nah, kebetulan di sini saya buat dalam bentuk PHP. Contoh perkalian kalau kalian perhatikan itu. ada tak pembuka PHP bentuknya kurung buka tanda tanya PHP. Berarti ini menggunakan PHP. Kemudian dolar itu untuk menentukan variable tempat penyimpanannya. Sedangkan sama dengan 3 itu adalah nilainya. Jadi angka 3 disimpan pada variable tempat penyimpanan namanya bil 1. Kemudian selanjutnya di bawahnya nilai 5 akan disimpan dalam sebuah variable. yang namanya bil 2. Kalau di PHP kasih tanda dolar. Berarti dia sebuah variable. Kemudian echo itu tampilkan. Tampilkan hasilnya. Echo bil 1 x bil 2. Nanti pada layar hasilnya adalah 15. Echo itu tampilkan. Sama dengan print. Ada print. Echo bil 1 kali tandanya seperti tanda cross. 3 x bill 2. 2. 2. 2. nanti kalau di-enter hasilnya adalah 15. Jadi itu kemudian kita lanjutkan pada oh belum masih penerapannya lah penerapannya. Seperti apa penerapan pemrograman si toko kalau kalian tahu kemarin kalian pas SMP mau mendaftar ke SMP negeri kalian harus membuka website online nah kalian yang suka di bidang pemrograman kalian bisa membuat aplikasi itu aplikasi berbasis web sirinya kalian harus menggunakan browser browsernya itu entah mozilla internet explorer atau google chrome safari ataupun apa-apa boleh kalian mengaksesnya misalnya menggunakan google chrome mencari kemudian ada alamatnya kalian klik terbukalah aplikasi dbdb online nah itu salah satu bentuk hasil dari notasi algoritma bagi kalian yang pengen membuat ktp ataupun memperbarui kartu keluarga kalian bisa menggunakan dukcapil online loh kok bisa membuat seperti itu lah harus disusun jadi kalian berpikir secara logis disusun kalimat deskriptifnya baru dibuat programnya apakah ada yang lain ada yang berbasis desktop kalau desktop itu tidak menggunakan sebuah browser jadi langsung di windows seperti kalian menggunakan microsoft word microsoft excel microsoft powerpoint itu adalah aplikasi berbasis desktop jadi tidak melalui browser kalian main game itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis desktop contohnya misalkan yang kita hasilkan misalkan aplikasi perpustakaan ada aplikasi toko jadi misalkan ada orang pesan pak aku buatkan aplikasi perpustakaan kalian wawancara biasanya wawancara dibuat kalimat deskriptifnya urutannya kemudian kalau sudah disusun dibuat flowchartnya baru kalian buat programnya itu itu pembahasan tentang memrograman pseudo code sekarang kita masuk pada flowchart pada inti materi kita pada saat ini flowchart dalam pembuatan flowchart itu ada beberapa notasi yang harus kalian lihat nanti akan bagaimana cara menggunakannya setelah ini kita bahas ada beberapa simbol yang harus kalian perhatikan memang simbol-simbol ini untuk pertama yang baru tahu mungkin untuk penerapannya agak sulit tapi kalau sering dipakai nanti lama-lama akan ngerti oh terminator itu untuk gunanya atau apa disitu di atas disebutkan terminator digunakan untuk memulai atau mengakhiri sebuah flowchart kemudian ada preparation persiapan atau inisialisasi pemberian nilai awal ya biasanya disini kalau jelusan TKC digunakan untuk menetapkan variable dan nilainya kemudian row itu adalah kita arah alirannya ada input output ya input output jadi nanti misalkan kalian seperti tadi seperti ini tadi yang di si do code jadi untuk input dikasih build 1 dikasih 3 build 2 dikasih angka 5 nah nanti simbolnya ini simbolnya yang pada input output ini nah nah nanti kalau pas proses pengelolaan simbolnya seperti ini kalau membutuhkan keputusan simbolnya decision keputusan nanti keputusannya iya atau tidak kalau iya entah ke bawah atau ke kanan kemudian ada dokumen yang terkait kemudian ada on page ada off page ini sebenarnya masih banyak tetapi yang saya tampilkan yang paling sering digunakan ya nah sekarang kita akan mencoba membuat sebuah flowchart dari kalimat deskriptif membuat telur dadar loh apakah bisa dibuat flowchartnya bisa pada saat nanti kita akan mencoba membuat sebuah flowchart yang digunakan ya flowchart yang akan kita gunakan dari kalimat deskriptif tentang membuat telur dadar oke sekarang bagaimana cara membuatnya akan tampil di sebelah kiri langkah pertama langkah pertama apa ingat untuk mengawali harus dibutuhkan simbol terminator jadi contohnya simbol terminator nah itu ada tulisannya start nah ini harus ini pasti ada dalam sebuah flowchart ada di awal dan di akhir kalau di akhir belum tentu kalau awal flowchart pasti ada kalau di akhir apakah pasti ada belum tentu besok kalau kalian membutuhkan memrograman yang menggunakan looping itu nanti biasanya n nya tidak ada ya kalian akan mengalami kasus seperti itu setelah itu langkah kedua apa lihat langkah kedua perhatikan yang berkedip yang pada flowchart sebelah kiri dengan deskripsi yang di sebelah kanan berarti yang pertama itu adalah siapkan wajan piring dan gelas oh ini persiapan atau digunakan untuk persiapan atau preparation nah ini ini logo yang kita gunakan atau simbol yang kita gunakan setelah itu setelah siapkan wajan piring dan gelas apa langkah selanjutnya adalah pecah telur tuangkan dalam gelas dan taburi seperempat sendok teh garam lupa kok itu bukannya proses pecah telur tuangkan lah ada proses penuangan tadi menuangkan dalam tempat penyimpanan namanya gelas ada telur yang dimasukkan dan ada garam nah makanya kita tidak menggunakan yang proses ini tetapi kita menggunakan yang ini karena merupakan sebuah input sebuah input jadi jangan sampai keliru kalau prosesnya nanti menggorengnya itu proses tetapi kalau memasukkan pecah telur kemudian tuangkan dalam gelas dan taburi seperempat sendok teh garam berarti itu input proses input yang kita gunakan simbolnya ini nah ini kemudian langkah ketiga bagaimana langkah ketiga adalah kalian perhatikan langkah ketiga adalah aduk campuran hingga garam larut kok belum gedip-gedip ya oke kita klik selanjutnya oh baru gedip-gedip ternyata langkah ketiga itu ada dua simbol pertama simbol proses aduk campuran hingga garam larut nah garam larutnya disini maksudnya apa nah ini adalah pertanyaan ini proses yang terjadi kemudian muncul pertanyaan apakah garam sudah larut kalau belum larut maka ulangi langkah sebelumnya diudak lagi berarti atau diaduk diaduk nanti turun lagi apakah sudah larut oh belum berarti diaduk lagi lah itu loh kemarin mak cayo mengatakan jika ada pertanyaan jika kalimat deskriptif jika itu seperti apa nah kalau terjadi seperti ini aduk campuran hingga garam larut pastikan bahwasannya garam larut kalau belum larut diudak lagi kembali lagi ke proses atasnya yang ini selanjutnya oh ternyata jika sudah larut bagaimana kalau siklah larut menuju ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah langkah empat langkah keempat adalah panaskan minyak dalam wajan sampai mendidih berarti ada proses yang lain lagi nah ini panaskan yang ini panaskan minyak dalam wajan ini prosesnya kemudian kok ada keputusan decision keputusan itu maksudnya oh jika ternyata minyaknya belum panas belum mendidih panaskan lagi kembali lagi oh belum mendidih panaskan lagi terus terjadi seperti itu nah tetapi ternyata jika sudah mendidih berarti ya anotasinya jika ya sudah mendidih maka menuju ke langkah selanjutnya yaitu langkah kelima jika minyak sudah mendidih masuk lalu simbolnya karena masukkan maka simbolnya adalah lihat input output jika minyak sudah mendidih masukkan campuran ke dalam wajan berarti campuran telur dan karam yang tadi yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam wajan yang kelima langkah kelima itu kemudian langkah selanjutnya nah ini ternyata ada dua kalian perhatikan nah jika dasar telur sudah tampak kecoklatan balik telur menggunakan spatula tetapi jika belum ini kan proses memasak proses memasak jika dasar telur sudah tampak kecoklatan ini nanti ada pertanyaan ya atau tidak apakah sudah tampak kecoklatan tidak maka digoreng lagi nanti turun lagi apakah sudah tampak kecoklatan tidak digoreng lagi dipanaskan lagi tetapi jika sudah tampak kecoklatan maka menuju ke langkah selanjutnya yaitu jika bagian dasar telur sudah tampak kecoklatan maka angkat telur dan taruh di dalam piring sudah langkah selesai berarti pada notasi yang terakhir adalah n startnya tadi pada bagian atas dan n pada bagian bawah gampang ya sangat gampang sekali nanti memang kalau baru pertama menggunakan notasi seperti ini agak kikuk agak rancu dan masih bingung jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya flowchart ini nanti akan memperbaiki kalau ada kalimat kalian yang pada kalimat deskriptifnya disini itu masih ada yang kurang atau kurang pas nanti akan bisa dilihat melalui proses ini dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir saya ulangi lagi jadi start kemudian persiapan apa yang disiapkan wajan piring dan gelas kemudian ada inputan inputan apa masukkan pecah telur dan masukkan ke dalam gelas taburi garam setelah itu disini aduk telur dan garam sampai merata jika belum merata diaduk lagi jika belum merata diaduk lagi sudah jika sudah merata lanjutkan ke langkah selanjutnya apa panaskan minyak dalam wajan sampai mendidih kalau belum mendidih disini maka kembali ke atas lagi panaskan lagi belum mendidih lagi panaskan lagi tapi jika sudah mendidih menuju ke langkah selanjutnya jika sudah minyak jika minyak sudah mendidih masukkan campuran tadi ke dalam wajan lagi goreng nah kemudian ditilii apakah dasar telur sudah tampak kecoklatan jika belum panaskan lagi terus apakah sudah tampak kecoklatan belum panaskan lagi tetapi juga sudah tampak kecoklatan jika iya decision ini jika iya lanjutkan ke langkah selanjutnya jika bagian dasar telur sudah tampak kecoklatan angkat telur dan taruh dalam piring jadi seperti itu membuat sebuah flowchart masih bingung tidak apa-apa tahap pertama masih bingung nanti akan kita lanjutkan untuk studi kasus nanti kita akan membuat sebuah alat nanti untuk jurusan yang elektronika untuk jurusan yang fotomotif bisa menirukan nah sekarang flowchart itu digunakan untuk apa toh ini mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu kalau kalian pernah mendengar ada sekolah ada institusi apa sekolahnya itu manajemennya sudah menggunakan manajemen mutu iso sudah menggunakan sistem manajemen isonya berapa dari mana kalian pernah dengar nah sebenarnya manajemen itu terdiri dari sebuah instruksi instruksi kerja contohnya seperti flowchart ini instruksi kerja itu jadi misalkan bagian pelayanan konsumen bagian pelayanan konsumen ada instruksi kerjanya ini langkah pertamanya kalau ada tamu oh dipersilahkan masuk langkah kedua mengucapkan salam lampekah ketiga ngomong apa yang bisa dibantu dan selanjutnya itu jadi patokan bagian kudang juga sama di bagian kudang supaya tidak bingung maka harus dibuat seperti ini dalam perusahaan instruksi kerja ini dinamakan dengan sistem seperti kemarin saya bilang kalau kalian perhatikan toko besar sama toko kecil ya toko yang besar yang sudah ngapan rata-rata mereka sudah menerapkan sistem tapi toko-toko yang sebagian besar mungkin ada di desa itu masih menggunakan cara konvensonalkan kenapa tidak menggunakan sistem ini flow chart ini kalau jirinya biasanya naik toko besar itu biasanya kalau kalian beli pasti dikasih stroke atau dikasih nota pasti karena apa stroke atau nota itu salah satu bagian dari flow chart ini atau sistem ini atau instruksi kerja ini kalau tidak ada berarti dia menggunakan cara konvensional jadi kadang-kadang apa yang dijual uangnya hasilnya entah dibuat makan atau dibuat jajan atau dibuat yang kulaan lagi tanpa diperhitungkan lah harusnya dibagi-bagi dibuat sistemnya oh nih aku kulaan misalkan beli sabun harganya harganya seribu tak dol regani seribu lima ratus maka lima ratus itu atau berapa persennya nanti digunakan untuk untungnya sedangkan sisanya digunakan untuk kulaan lagi tetapi orang Jawa kan rata-rata orang-orang konvensional uang itu digunakan untuk makan untuk kulaan nah jika kalian ingin membuat sebuah perusahaan saya sarankan kalian membuat flow chartnya atau instruksi kerja instruksi kerja nanti akan menjalankan sebuah sistem misalkan jika ada salah satu pegawai yang resign diganti oleh pegawai yang baru dengan membaca flow chart ini atau menggunakan kalimat deskriptif ini maka dia mengerti cara mengoperasikannya apa yang harus dikerjakan jadi gak perlu ditraining lagi kenapa sistem sudah ada sehingga dia tinggal menjalankan sistemnya jadi seperti itu anak-anak materi kita tentang pengantar logika dan notasi algoritma nah sekarang kita akan mencoba studi kasus studi kasusnya kita akan mencoba merancang sebuah lampu tangga seperti yang ada pada layar kalian perhatikan disitu ada orang ya ada orang yang akan naik ke lantai dua bagaimana prosesnya akan saya jelaskan jadi nanti orang ini akan naik ke lantai dua tetapi suasananya gelap yang dilakukan orang itu sebelum naik tangga nanti dia akan menyalakan saklar A nah pada saat saklar A dinyalakan maka lampu akan menyala sehingga orang ini bisa naik tangga dengan lancar tetapi yang menjadi masalah pada saat sudah sampai di atas orang ini tidak bisa mematikan lampu ini sehingga yang terjadi apa boros listrik nah terus bagaimana caranya nah caranya apakah dia harus turun kembali ke lantai bawah dan mematikan nah tidak ada gunanya dia naik oh mau mematikan turun lagi tidak efisien sehingga kita harus membuat rekayasa sebuah rangkaian supaya pada saat orang ini nanti sampai di atas di lantai dua dia bisa mematikan lampu tangga ini nah pak ini untuk jurusan apa semua jurusan bisa ini ini sebagai contoh elektronika cocok nanti kita membuat rangkaian elektronikanya tkc cocok juga untuk jurusan otomotif apakah bisa bisa juga nanti bisa diterapkan untuk konfigurasi atau rekayasa melampu dalam kabin misalkan dalam kabin kendaraan atau yang lain-lain yang kira-kira cocok nah nanti kalian ada tugas untuk itu gampang kok ya nanti saya jelaskan kalian perhatikan dengan seksama nanti kalian akan mengerti maksud pak cahyo oke sekarang akan saya buat gambarannya kembali jadi nanti harus ada saklar b rekayasa kita loh saklar b untuk apa bukannya nanti saklar a itu untuk lampu ini pak saklar b berarti untuk lampu yang lain tidak kita akan rekayasa dua saklar ini bisa digunakan untuk mematikan lampu tangga nanti ini mematikan dan menghidupkan juga bisa bisa yang ini juga bisa bisa tinggal rekayasanya saja jadi prosesnya akan saya gambarkan seperti ini nanti orang itu akan naik tangga karena gelap nanti dia menyalakan saklar a dinyalakan sudah terang kalau sudah terang nanti dia akan menaiki tangga sesudah sampai di lantai dua nanti dia akan mematikan lampu melalui saklar b ceklik mati lampu sudah tahu gambarannya demikian juga nanti terbalik posisinya kalau misalkan dari atas posisi seperti ini bagaimana cara menyalakan lampunya tinggal menyalakan saklar b kemudian dia turun setelah itu dia bisa mematikan lampu dari saklar a bagaimana ya nah sekarang kita akan buat deskripsinya kalimat deskriptif tapi ini saya ubah supaya memudahkan karena apa nanti kalau kita buat dalam bentuk tulisan agak panjang sehingga akan saya buat simple saja ada dua kondisi yang pertama kondisi 0 itu adalah mati kondisi 1 adalah hidup ini berlaku untuk saklar kedua saklar A dan saklar B dan juga lampu kalau lampunya kondisinya 0 maka dia mati tapi kalau kondisinya 1 dia hidup begitu juga saklar kalau posisinya 0 berarti posisi off atau mati kalau 1 posisinya on atau hidup demikian juga yang untuk saklar B lah untuk memudahkan kita buat tabelnya sekarang kalian perhatikan tabelnya ada 3 kolom yang pertama saklar A yang kedua kolom kedua saklar B kolom ketiga adalah lampu nanti kita buat kondisinya seperti apa kemudian kondisi lampu nanti kita menginkan seperti apa kita akan buat sekarang misalkan untuk saklar A dan saklar B yang pertama jika saklar A dan saklar B kondisinya 0 dua-duanya 0 maka harusnya lampu bagaimana mati jadi posisi off yang saklar B posisi off maka lampu mati nah sekarang kita buat kondisi yang lain jika saklar A hidup jadi orang tadi naik menghidupkan tetapi posisi saklar B off lah pengennya gimana kalau ini dinyalakan supaya bisa naik tangga maka harusnya lampu itu hidup meskipun saklar B posisinya off atau 0 sehingga lampunya harusnya hidup kemudian kondisi selanjutnya nah terus bagaimana misalkan saklar ini tadi hidup dari bawah dihidupkan untuk menyalakan disini off kemudian orang menyalakan nyala lampunya naik tangga kemudian dia pengen matikan lampu dengan cara menekan saklar B sehingga kondisinya disini 1 saklar A saklar B kondisinya 1 yang terjadi harusnya lampunya adalah off atau mati kemudian kondisi yang keempat kondisi yang terakhir lah bagaimana sebaliknya jika saklar A off tetapi saklar B hidup atau on jadi ini nanti fungsinya pada saat mau turun pada saat mau turun keandaan gelap saklar B dihidupkan tapi posisi saklar A off harusnya bagaimana harusnya lampu hidup berarti kondisinya 1 sudah jadi kita buat tabel kebenarannya istilahnya kalau di bidang elektronika dan di bidang TKC nanti kalian akan tahu jurusan elektronika dan TKC ini untuk apa atau nanti kalian akan diajarkan ini di kelas 10 ya ini dinamakan dengan tabel kebenarannya lah kemudian selanjutnya bagaimana selanjutnya kita akan mencoba memilih kira-kira flowchartnya bagaimana kemudian pemilihan perangkat elektroniknya bagaimana nah sekarang akan kita coba membuatnya di slide selanjutnya oke perhatikan jadi disitu saya akan membuat tabel untuk membandingkan nah kalian perhatikan sekarang jadi tadi logikanya seperti itu disini adalah saklar A disini ada saklar B disini adalah saklar C kalau di bidang elektronika nanti kalian akan tahu yang bidang otomotif mungkin masih hanya bayangan tapi gampang sekarang kita akan mencocokkan tabel kebenaran ini dengan IC yang ada di pasaran apakah ada IC yang model seperti ini kalau berkaitan dengan logika atau berkaitan dengan tabel kebenaran maka nanti kita akan memilih IC atau membeli IC yang berkaitan dengan gerbang logika nah IC nya apa saja ada banyak ada beberapa nah sekarang kalian perhatikan daftar IC ya disini ada gerbang IC ya gerbang logika N gerbang logika OR IC nya ini IC TTL 74 LS32 kalau gerbang logika XOR nanti IC nya adalah TTL 7486 nanti ada IC lagi IC N lupa IC N kok beda hampir sama tetapi berbeda bedanya hanya pada bulatan ini lah bulatan ini itu adalah gerbang N yang diberikan gerbang NOT sehingga jadinya seperti ini NOR juga sama sebenarnya gerbang OR yang ujungnya dikoneksikan dengan gerbang NOT yang XNOR juga sama jadi sebenarnya dia adalah gerbang XOR yang ujungnya nanti dikoneksikan dengan gerbang NOT nah sekarang menurut kalian berdasarkan tabel kebenaran yang disini kita cocokkan dari semua tabel kebenaran yang sudah ada ini kira-kira cocok yang mana sekarang kita cocokkan ya kondisi 00 harusnya 0 kondisi 00 harusnya 0 nah ini benar kondisi 10 1 dan 0 nanti outputnya 1 10 outputnya wah nah ini tidak cocok kalau tidak cocok sudah tidak usah dipilih kita menuju ke gerbang atau gerbang logika selanjutnya yang OR jika 00 outputnya 0 jika 00 outputnya 0 nah benar sama kemudian jika 10 nanti outputnya 1 jika 10 outputnya nanti 1 nah benar sama kemudian kita lanjutkan jika inputnya ab 1 1 nanti outputnya 0 1 1 outputnya loh kok 1 tidak cocok kalau tidak cocok kita buang nah sekarang kita coba yang IC XOR kalian perhatikan kalau kondisinya inputan A nya 0 B nya 0 outputnya 0 kita cocokkan 0 0 0 cocok kemudian jika kondisi saklar A 1 saklar B 0 nanti lampunya hidup 1 1 0 1 nah sama benar kemudian jika 1 1 hasilnya 0 jika 1 1 hasilnya 0 ah benar kemudian jika saklar A 0 saklar B 1 hasilnya 1 saklar A 0 saklar B 1 hasilnya 1 nah ini berarti IC yang paling cocok untuk rangkaian kita berarti tinggal kita pilih jadi kalau misalkan ke toko elektronika kalian bisa beli ini ya gerbang logika XOR tapi biasanya mereka tidak mengerti XOR apa nah kalian bilang saja IC TTL 7486 berarti IC XOR itu ya nah sekarang akan kita coba buat flowchart nya kalian perhatikan yang bagian kanan flowchart nya diawali pasti dengan start logikanya nanti saklar kita harus menyiapkan tempat penyimpanan status apakah kondisinya 0 atau 1 sehingga kita harus menyiapkan yang namanya variable nah lihat pada flowchart untuk yang notasi kedua variable disiapkan sebuah variable A B dan C jadi digunakan untuk menyimpan statusnya nanti nilainya hanya kondisinya bagaimana berapa apakah 0 atau 1 B nya kondisinya 0 atau 1 C nya juga sama nah baru kemudian pada bagian selanjutnya tahap selanjutnya mulailah terjadi proses input nah inputnya apa inputnya nilai A nya berapa nilai B nya berapa apakah misalkan nilainya 0 B nya 0 nah nanti hasilnya bagaimana diproses oleh IC XOR tadi jika nilai A 0 B 0 maka harusnya setelah diproses keluarannya adalah 0 jika nilai A nya 1 B nya 0 maka nilainya keluarannya adalah 1 nah sekarang tinggal dipilah menggunakan suatu simbol keputusan keputusannya ada ya dan tidak nah nanti disini ada keputusannya jika C 1 apakah kondisi keluaran disini adalah 1 ditanyakan jika sama dengan 1 maka ya berarti dia lampu hidup tetapi jika C nya nanti tidak sama dengan 1 maka dia larinya ke kanan tidak karena tidak sama dengan 1 maka lampu mati saya ulangi ya dimulai dari start kemudian kita menyiapkan tempat penyimpanan nilainya ada A, B, dan C setelah itu proses input berapa nilai A dan B setelah itu diolah XOR nya nah berapa hasilnya disini apakah 1 apakah 0 jika kondisi 1 maka lampu hidup tetapi jika kondisinya 0 maka lampu mati tidak sudah N seperti itu prosesnya ada yang masih bingung nah nanti yang masih bingung kalian bisa ulangi videonya diulangi pada bagian ini pastikan kalian mengerti oke selanjutnya bagaimana skematik diagramnya rangkaian elektronikanya bagaimana nah sekarang kita masuk pada slide selanjutnya nah ini slide selanjutnya kalian perhatikan inilah skematik yang bisa kita buat dari rangkaian yang kita rencanakan tadi tadi kita menggunakan IC TTL 7486 ini adalah IC X Or disini ada saklar saklar A dan saklar B disini ada sumber tegangan DC sebesar 5V kemudian disini ada sebuah relay untuk menghubung dan mematikan koneksi ada lampu lampu tangga dan sumber PLN nah sekarang bagaimana rangkaianya mudah sekali perhatikan ingat inputannya lihat ini gerbang logika XOR inputannya ada 2 berarti pas saklar kita ada 2 lupa apakah ada gerbang logika yang inputannya lebih dari 2 ada kalian bisa searching cari jenis IC nya apa nanti kalian bisa pilih kalau inputannya lebih dari 2 kebetulan kita menggunakan 2 ya inputan saklar A saya masukkan di pin 1 inputan saklar B saya masukkan di pin 2 nanti hasil keluarannya adalah pin 3 pin 3 itu digunakan untuk menggerakkan relay nah kemudian saya jelaskan disini ada tegangan DC tegangan 5V DC itu fungsinya untuk apa nah sebelum Pak Cahyo mencari sumber tegangan DC Pak Cahyo harus melihat data sheet nya ini kalian browsing data sheet IC DTL 7486 seperti apa nanti akan ketahuan gambarnya seperti ini lah untuk pin 14 supaya IC ini bekerja harus dicatu tegangan 5V sehingga disini saya hubungan dengan polaritas positif dari tegangan 5V loh kemudian ground nya dimana Pak untuk IC TTL 7486 kebetulan ground nya itu dipasang atau negatif nya dipasang di pin 7 sehingga pin 7 harus saya koneksikan di negatif nya loh saklar nya juga iya saklar nya pada umumnya yang namanya switch itu dikoneksikan dengan negatif untuk memotong arus jadi kalau ini posisinya nutup maka tegangan positif akan masuk mencatu ini mencatu IC TTL ini IC XOR sehingga ini aktif sehingga kalau ada perubahan status di saklar ini akan terbaca ya nah oke kemudian hasil output oh ada pertanyaan misalkan Pak kalau saya tempatkan di pin 45 ini saklar nya boleh tidak boleh kebetulan kalian disini dikasih 4 gerbang logika XOR kalian boleh misalnya input nya ditaruh 13 12 berarti nanti output nya 11 kalau ditaruh input nya saklar api itu di 10 dan 9 berarti nanti input nya di 8 seperti itu kebetulan Pak Cayo ngambil yang ini untuk memudahkan menggambarnya ya jadi nanti posisinya kalau 0 berarti gak ada arus yang mengkode ini keluarannya sehingga relay nya dalam keadaan terbuka kalau terbuka berarti dia lampu tidak mendapatkan sumber tegangan PLN jadinya mati tetapi jika saklar ini hidup menutup saklar B nya tetap terbuka maka disini kondisinya adalah 1 kalau 1 berarti dipicu tegangan relay nya klik sehingga relay nya tertutup karena tertutup maka mengalirlah elektron atau arus melalui lampu turun ke ground sehingga lampu menyalang ya tertarik dengan rangkaian ini silahkan mencoba lupa rangkaiannya apakah hanya ini tok ini adalah rangkaian standar jika memang jadi maksudnya standar tegangannya adalah 5 volt dan arusnya cocok karena apa disini tegangannya 5 volt tapi kalau arusnya tidak cocok bermasalah disini kalau misalkan disini sumber arusnya adalah 10 ampere misalkan 10 ampere terus disini cuma 5 ampere bagaimana berarti inputan yang disini yang untuk tegangan harus kita bagi tegangannya supaya tidak 10 ampere kalau disini masukannya 10 ampere padahal dia kuatnya cuma 5 ampere maka dia akan terbakar sehingga biasanya ditambahkan sebuah resistor dimana dia akan memecah arus yang jadinya 10 misalkan 10 ampere dipecah misalkan cuma separuhnya jadi 5 nah nilainya berapa nah itu nanti perhitungan khusus nah yang jurusan TKC nanti kalian akan dapat materi elektronika dasar silakan nanti tanya bagaimana cara membagi arus bagaimana cara membagi tegangan ada yang jurusan elektronika juga ada yang jurusan otomotif nanti kalian akan dapat mata pelajaran pengukuran dasar disitu kalian juga bisa tanyakan tertarik jika tertarik kalian bisa meneruskan di materi setiap jurusan kalian masing-masing nanti bilang pak bu saya pengen membuat rangkaian lampu tangga tolong dibantu ya sistem minimumnya seperti ini jadi nanti kalian bisa menggunakan rangkaian ini untuk membuat lampu tangga sehingga pada waktu kalian naik tangga kalian bisa menyalakan lampunya dari bawah dan mematikannya dari atas begitu juga sebaliknya kalau mau turun kalian bisa mematikan saklarnya dari atas mau nyalakan saklarnya dari atas kemudian mematikannya dari bawah itu skematik diagram dari lampu tangga sekarang kita akan ke kasus yang kedua apa itu pak sekarang kita ini akan saya fokuskan khususnya nanti yang jurusan TKJ jurusan teknik komputer dan jaringan untuk jurusan elektronika dan untuk motif boleh ikut kalian perhatikan siapa tahu kalian nanti tertarik kasus yang kedua apa kasus yang kedua adalah membuat aplikasi berbasis web aplikasi penjumlahan berbasis web baik sekarang kita lanjutkan untuk kasus yang kedua yaitu merancang aplikasi penjumlahan nah ini bagian jurusan teknik komputer dan jaringan sangat penting sekali seperti apa operasinya nanti penjumlahan itu jadi kita membuat aplikasi bebas sebenarnya mau yang menggunakan berbasis desktop atau berbasis web nah pada saat ini pak cayo akan mencoba mencontohkan menggunakan membuat aplikasi penjumlahan menggunakan aplikasi berbasis web sehingga aplikasi penjumlahan nanti bisa dijalankan seperti apa deskripsinya kita lihat pada tabel deskripsinya itu jadi nanti pak cayo menyiapkan dua variable hanya dua angka penjumlahan dua angka jadi nanti ada variable angka satu digunakan untuk menyimpan nilai angka yang pertama dan variable angka dua untuk menyimpan nilai yang kedua flowchartnya seperti apa langsung kita buat kalian perhatikan flowchartnya ingat pasti diawali dengan notasi atau simbol flowchart start ya pasti ini kemudian kalian perhatikan pada bagian deskripsi siapkan variable jumlah angka satu dan angka dua disini kita menyiapkan ada tiga variable jumlah angka satu dan angka dua disiapkan ya jadi ini simbol atau notasi preparation ya untuk persiapan setelah itu langkah kedua inputkan nilai angka satu dan nilai angka dua simbolnya apa input ingat input bentuknya seperti kejajaran kencang ini nanti disini tanya berapakah nilai angka satu dan berapakah nilai angka dua misalkan nilai angka satunya tiga nilai angka duanya lima berarti nanti kalau di jumlah hasilnya ditampilkan delapan nah sekarang di deskripsi yang ketiga perhatikan jumlahkan angka satu dan angka dua berarti proses itu prosesnya seperti apa simbolnya kotak seperti ini jumlah sama dengan angka satu angka dua berarti nanti jumlah diisi dengan hasil dari penjumlahan angka satu dan angka dua hasilnya ditampilkan pada layar jumlahnya berapa oh jumlahnya misalkan angka satu tiga angka dua lima maka nanti jumlahnya adalah delapan sudah selesai simpel kan kemudian jangan lupa diarri dengan notasi n nah kemudian bagaimana cara membuatnya oke saya akan bahas cara membuatnya pada saat nanti kita akan mencoba membuat aplikasi berbasis web lah beberapa ada harus ada beberapa aplikasi tambahan yang kita siapkan yang pertama aplikasi webserver aplikasi webserver itu nanti digunakan untuk menempatkan file indeks kita jadi misalkan kalian punya sebuah website nah website itu file-filenya akan ditempatkan pada sebuah komputer nah proses penempatannya namanya hosting namanya hosting nah itu biasanya berbayar kalau supaya website kita diakses dari jalur internet maka berbayar nah supaya tidak berbayar supaya kita bisa mencoba untuk komputer kita untuk jaringan lokal kita maka kita bisa menginstal aplikasi web server ya nah aplikasi web server itu ada beberapa yang untuk berbasis windows biasanya namanya WAM WAM server W-A-M-P server untuk berbasis linux biasanya namanya LAM L-A-M-P server LAM server kalau untuk sistem operasi Mac Macintosh kalian bisa menggunakan aplikasi namanya MAM MAM server atau Macintosh kalau misalnya kalian biar tidak bingung bisa multi platform bisa dipasang di linux bisa dipasang di Macintosh bisa dipasang di sistem operasi windows nah kita menggunakan apa kita bisa menggunakan aplikasi web server namanya Samp P depannya X X A M PP X itu multi platform maksudnya nah tinggal milih ya kalau tempatnya Pak Cahyo kebetulan sistem operasinya windows berarti Pak Cahyo bisa menggunakan WAM ya WAM server tetapi kebetulan karena Pak Cahyo punya Samp server Pak Cahyo menginstallnya menggunakan Samp server nah kemudian Pak Cahyo nanti untuk proses ngedit bahasa program nya dimana Pak Cahyo menggunakan aplikasi sublime text ya karena memiliki keunggulan untuk apa memperkecil kesalahan kalau terjadi kesalahan penulisan biasanya nanti ada peringatan oke bagaimana prosesnya kita menuju Pak Cahyo akan mengetik programnya dulu ya sebentar oke Pak Cahyo segera mulai Pak Cahyo akan masuk ke web servernya di dalam directory sampp kemudian directory httdocs Pak Cahyo membuat directory penjumlahan ya kalian perhatikan prosesnya kalau sudah Pak Cahyo membuat aplikasi membuka aplikasi sublime text text editor php ya oke karena saya sudah membuat directory untuk memudahkan ini saya drag saja supaya Pak Cahyo kelihatan Pak Cahyo aktif di directory mana oke Pak Cahyo langsung ngetik saja ya pertama Pak Cahyo membuat form nanti bisa ditampilkan di sebuah browser ya formnya nanti jadi ada form angka 1 nanti ada kotaan nanti user bisa mengisi kemudian nanti ada angka 2 ada kotaan nanti user juga bisa mengisi oke wah saya tidak mengerti program ini besok kalian akan dapat program ini di kelas 11 jadi Pak Cahyo tidak akan menjelaskan besok kalian akan dapat di kelas 11 belum waktunya ini Pak Cahyo cuma ingin mendimukan ke kalian bagaimana cara set programnya dan bagaimana cara tampilannya oke sekarang Pak Cahyo sudah menggunakan tag php oke bentar ya kalau Pak Cahyo sambil ngomong nanti salah oke Pak Cahyo sudah membuat rumusnya ini yang di atas tadi Pak Cahyo membuat variabelnya sekarang Pak Cahyo membuat rumusnya apa itu nah besok kalian akan belajar untuk jurusan yang lain juga sama apa itu nah kalau kalian berminat bisa sambil browsing browsing pemrograman menggunakan php bagaimana ini saya simpan saya simpan salah ini juga belum saya kasih titik koma oke saya simpan save oke saya refresh nah sudah masih belum rapi masih ada peringatan itu nanti kita cek saya jalankan oh belum bisa berarti masih ada yang salah cek oke oh ini yang jumlahkan ini salah tanda kutipnya oke saya simpan saya coba lagi saya refresh saya coba masukkan angka jumlahkan nah sudah benar ini oke saya coba lagi nah sudah benar tinggal saya rapikan dulu supaya ada jarak ini saya kasih tag br ya untuk menambah turun ke baris selanjutnya oke oke saya simpan saya coba sudah rapi belum ini saya inputkan nilainya nah sudah bisa begitu ya oke jadi itu akhir pembelajaran kita untuk materi algoritma logika dan algoritma komputer pusing oke jadi bagi yang masih kesulitan kalian bisa mengulangi video ini pastikan kalian kalian paham kalau paham enak apalagi kalian mencoba mempraktekannya maaf mungkin karena kondisi pak cayo gak bisa mendampingi secara langsung jadi gak bisa mengamati dan mengajari secara langsung tetapi kalian bisa mencobanya di rumah ya jadi pada saat ini kita untuk materi yang 3.1 masih ada satu materi lagi yaitu petaminda petaminda atau mindmap model pencatatan atau perencanaan atau penyelesaian masalah menggunakan mindmap nanti berguna untuk kalian tidak berguna sekali untuk apa salah satunya adalah untuk mencatat mencatat yang baik itu bagaimana karena menggunakan model pencatatan petaminda itu nanti kalian akan mengaktifkan otak kiri dan otak kanan anak-anakku nah biasanya kalau hanya hitung-hitungan hafalan itu menggunakan otak kiri tetapi nanti kalau pada waktu operasi seni itu biasanya menggunakan otak kanan lah metode pencatatan petaminda itu bisa digunakan untuk mengaktifkan otak kiri dan otak kanan jadi seperti itu oke untuk materi kita pada saat ini ada evaluasi evaluasi bisa kalian kerjakan kalau kalian sudah melihat videonya kalau belum kalian akan kesulitan jadi nanti pastikan kalian paham videonya kemudian nanti kalian mengerjakan tugas untuk link evaluasi kita pada saat ini kalian bisa klik link pada bagian deskripsi video ini tinggal di klik nanti kalian isi sulit pak enggak gampang sekali begitu ya oke itu saja mungkin untuk pertemuan kegiatan pembelajaran online atau daring SMK Kristen di Maglaten akan kita sambung ke pertemuan selanjutnya pertemuan ketiga demikian terima kasih SMK Krisma bisa terima kasih terima kasih terima kasih